Mohon stand by, maturnum Dr. Boy sudah di live streamkan, saya mulai webinarnya. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! 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 para pembicara. Di sini telah hadir Dr. Fadil Ahsan, MSG, PhD dari Jerman, dan Bu Anissa Novita Sari, MSG, PhD dari Jepang. Kemudian kepada yang terhormat para guru besar, para senior, dokter sekalian, dan juga di sini tak kalah yang kami sayangi seluruh panitia yang telah berhasil dalam menyusun acara ini, AWJS, Air Langga Webinar Conference Series yang ke-94 dengan tema From Basic Science to Clinical Research in Infection Disease yang diinisiasi oleh Program Studi Doktor by Research Angkatan Gasal dan Genap 2020. Sebelum acara kita mulai, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Himna Air Langga. Kepada seluruh hadirin, kami harapkan bersikap sempurna untuk menyanyikan Indonesia Raya dan Himna Air Langga. Kami persilakan kepada tim AWJS untuk menampilkan video Indonesia Raya dan Himna Air Langga. Indonesia Raya dan Himna Air Langga. Kepada seluruh hadirin, kami harapkan bersikap sempurna untuk menyanyikan Indonesia Raya dan Himna Air Langga. Kepada seluruh hadirin, kami harapkan bersikap sempurna untuk menyanyikan Indonesia Raya dan Himna Air Langga. Kepada seluruh hadirin, kami harapkan bersikap sempurna untuk menyanyikan selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati sehingga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati audrey terima kasih menikmati yang telah selamat menikmati 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 Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Tadi menjelang maghrib, saya di WA. Salah satu staf FKUNER muda baru lulus kira-kira 2016-2017 begitu. Sekarang ambil PhD di Groningen. Dr. Viras mengabarkan bahwa beliau sedang mengajari tentang pemeriksaan komplement di placenta. Yang diajari adalah mahasiswa PhD di sana. Dan malah mengajak kami yang dari OPGIN, kami arahkan ke Divisi Beto Maternal untuk bisa bersama-sama mempelajari apa yang diajarkan oleh calon PhD kita, Dr. Viras yang sedang belajar, sekaligus mengajar juga di sana. Ini luar biasa. Jadi potensi-potensi dari warga negara kita jangan dilupakan. Perlu kita juga invite untuk berbicara dengan kita, melakukan satu kolaborasi bersama, penelitian bersama, dan juga sebagai penghubung. Mungkin ada beberapa expert yang terkait dengan bidang keilmuan kita, bidang yang sedang kita teliti. Insya Allah dengan senang hati mereka akan membantu. Jadi salut kepada Panitia. Mudah-mudahan bisa diperbanyakan. Satu angkatan tidak satu webinar, tapi mungkin dua atau tiga. Selain dengan para expert yang ada di luar negeri, juga mungkin sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sedang menempuh PhD, juga sekali waktu kita undang untuk berbicara di forum-forum seperti ini. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Selamat sekali lagi kepada para Panitia, Panitia, dan terima kasih kepada para pembicara, Dr. Patil dan Ibu Anissa Nobita Sari. Mudah-mudahan sharing ilmunya sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan memberikan semacam pahala bagi kita semuanya. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan, Profesor Dr. Budi Santoso, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan. Baik, mungkin dengan berakhirnya sambutan dari Bapak Dekan, dan juga pembukaan dari Bapak Dekan, mungkin lebih afdol kalau kita foto bersama dulu dengan seluruh panelis, pembicara, Bapak Dekan, dan seluruh tim panitia. Kami mohon mungkin untuk buka kamera untuk seluruh panitia dan seluruh panelis. Dipandu, Dek Sakarisa, untuk fotonya, Dek. Total ada dua. Total ada dua halaman. Halaman pertama, siap. Satu, dua, tiga. Sekarang halaman kedua. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih dokter. Baik, terima kasih. Sebelum memasuki acara utama, yakni simposium kita, atau AWJS penyampaian simposium, mungkin ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Berikutnya memasuki acara inti yang akan dipandu oleh Dr. Inyoman Semita, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, dengan pembicara Dr. Fadil Ahsan, MSG, PhD dari Jerman, Ibu Anissa Novita Sari, MSG, PhD dari Jepang, kemudian dengan panelis Ibu Nanda Yulirah Mawati, SSI, MSG, kemudian Dr. Wardah Elmeida Rusti, Master Kedokteran Tropik, dan Ibu Audrey Grasilya Riwu, SKEP, NS, MIMUN. Berikutnya, sebelum dimulai, saya akan membacakan CV dari moderator kita, Dr. Inyoman Semita, Dr. Spesialis Ortopedi Traumatologi Konsultan. Berikut adalah CV Dr. Inyoman Semita, Spesialis Ortopedi Traumatologi Konsultan Spine. Beliau adalah dosen pendidik klinis di RSUD Dr. Subandi, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Jember, dan beliau mengambil konsultan Spine, dan saat ini adalah Dr. Bedah Ortopedi dan Traumatologi untuk spesialisasinya. Baik, kepada yang berhormat, Dr. Inyoman Semita, Dr. Spesialis Ortopedi Traumatologi Konsultan Spine, kami persilahkan layar dan waktu sepenuhnya. Saya ucapkan terima kasih kepada host, Ibu Dr. Isatul Fitriah, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Saya Dr. Nyoman sebagai moderator dalam acara webinar malam hari ini. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu secara virtual Air Langga webinar conference series 94 From Basic Science to Clinical Research in Infection Disease. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, walafiat, dan suasana berbahagia. Yang saya hormati, Prof. Nyoman Tri Pospaningsi, Warik Satu Uner. Yang saya hormati, Prof. Dr. Budi Santoso, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan. Yang saya hormati, Prof. Dr. Dr. Hendi Hendartos, Spesialis Objin Ginekologi Konsultan, sebagai Kepala Prodi S3 Ilmu Kedokteran. Yang saya hormati, Dr. Fadil Ahsan, Master of Science, Doctor of Philosophy sebagai pembicara pertama nantinya. Yang saya hormati, Ibu Anissa Novi Tasari, Sarjana Science, Master of Science, Doctor of Philosophy sebagai pembicara kedua. Saya hormati juga, teman panelis, Nanda Yuli Rahmawati, Sarjana Science, Master of Science, dan Dr. Wardah Elmaydarusdi, Minister Kedokteran Tropis, dan adik saya, Aldri Gresyliariwu, Sarjana Keperawatan Nurse, Minister Immunology. Serta hadirin peserta webinar yang saya banggakan. Ijinkan kami menampilkan CV dari pembicara dan teman-teman panelis, supaya kita kenal dan kita sayang. Kalau tidak kenal, tidak sayang. Selanjutnya, speaker pertama, sejawat kita, Dr. Fadil Ahsan, Master of Science, Dr. Filosofi. Beliau lahir di Watamponi, 5 Juli 1945. Beliau statusnya berada di Universitas Klinkum Westburg. Juga menjadi lecture di Faculty of Medicine, Erlangga University, Surabaya, Indonesia. Lanjut. Beliau pendidikannya lulus kedokteran di Universitas Indonesia, kemudian Master of Science-nya di Netherlands, Belanda, kemudian doctoral degree, D-nya di Jerman. Selanjutnya, Adinda atau Ananda ini ya, karena beliau masih muda sekali, masih usia 28 tahun ya, saya sementara sudah memasuki 60. Nanda Anissa, Novita Saris, Cenasayan, Master of Science, Dr. Filosofi, dari Banyuwangi, lahir bulan Maret 13.1993. Masih sangat muda sekali. Beliau sekarang tinggal di Jepang. sebagai researcher di Cellular and Molecular Biotechnology Research Institute, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology di Jepang. Pendidikan beliau adalah S1 lulusan dari Brawijaya, Master of Science di Jepang, dan Doctor of Philosophy-nya juga di Jepang. Selanjutnya adalah panelis satu, Nanda Yuli Rahmawati. Beliau adalah Research Assistant di Pakulasi Dr. Yuner Surabaya dengan pendidikan S1 Malang, Brawijaya Malang, dan S2-nya di Jepang. S3 juga sedang ongoing program doktoral di Air Langga. Panelis kedua adalah Dr. Wardah Elmaida, Magister Kedokteran Tropis, Assistant Ahli, Lecture di FK UNUSA, Surabaya. Beliau pendidikan S1 FK Universitas Islam Al-Azhar, S2 Kedokteran Tropis Universitas Air Langga, dan sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Air Langga. Panelis yang ketiga adalah Adinda Audrey Gresilia Riwu, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Imunologi, lahir di Kupang 27 Februari 1995. Masih sangat mudah-mudah banget. S1 beliau menempuh pendidikan di Yogyakarta, kemudian profesi di Bandung, S2 di Universitas Air Langga, mengambil program studi Magister Imunologi, dan sekarang ongoing di S3 Universitas Air Langga. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok Air Langga webinar conference series yang akan kita mulai oleh pembicara pertama menyampaikan materi. Baiklah Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, kami persilahkan Bapak Dr. Padil Ahsan, Mas Ruf Sain, Dr. Ruf Soti, untuk menyampaikan materi. Bila ingin mengajukan pertanyaan, bisa menyampaikan melalui kolom Q&A, dan akan kita diskusikan setelah pembicara kedua, menyampaikan materi, beliunya pembicara kedua, waktu dan layar kami persilahkan Dr. Padil. Silahkan, Dr. Baik, Prof. Baik, Dr. Nyoman, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Panitia, dan yang saya hormati para pimpinan Universitas Air Langga, Panitia yang luar biasa, Panitia dari Air Langga Webinar Conference Series yang ke-94, luar biasa memang ini ya, sudah banyak sekali webinar yang diterbitkan, dan para peserta webinar serta panelis yang sudah, yang mau untuk hadir pada malam hari ini, menyempatkan waktunya. Mungkin saya ingin share screen untuk sementara. Apakah bisa dilihat ya share-nya? Belum, Dr. Desktop. Sepertinya ada masalah ya dengan share screen saya nih. Baik, mungkin langsung saja dari slide yang saya bagikan ke Panitia ya. Mungkin ada masalah dengan membagikan screen. Apakah bisa ditampilkan dari Panitia mungkin ya. Jadi saya bisa langsung saja presentasi. Baik. Panitia bisa bantu ya. Sebentar ya, dok ya. Ya, terima kasih banyak, dok. Tetap berkenan, dok, dengan ini. Karena kami yang terima PDF. Silahkan, silahkan. Sudah tampil, dok. Baik. Terima kasih banyak. Sebagai pembuka, mungkin dalam 30 menit ke depan, saya ingin menyampaikan materi mengenai immunological tolerance, imun tolerance, toleransi dari imun kita terhadap COVID-19 ya. jadi sebenarnya kita sudah banyak memahami bagaimana sebenarnya patogenesis perjalanan penyakit dari COVID-19 ini. Namun, materi ini tentunya ini masih saya pikir menarik untuk dibagikan karena masih under estimate. Jadi masih masih belum banyak diteliti sebenarnya. Jadi ini membuka kesempatan bagi kita untuk meneliti lebih banyak tentang immunological tolerance. Saya di Universitas Würzburg di Jerman ini, kami di bagian immunologi eksperimental divisi kami, kami meneliti mengenai pengembangan immunoterapi terhadap autoimmune, yang dimana autoimmune ini kita sangat butuh yang namanya targeted atau specific tolerance, immunological tolerance. Nah, baik, slide selanjutnya. Nah, sebagai daftar isi, di sini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana sebenarnya respon imun kita terhadap COVID-19, apakah yang membedakan kita dengan para pasien atau orang yang terinfeksi dengan healthy control, dan kemudian kita akan masuk kepada immunological tolerance per definisi dan apa pentingnya immunotolerans tersebut, apakah elemen dari respon imun tolerance ini, dan saya akan membahas sedikit beberapa elemen pentingnya, terutama dari bagian selnya dan kemudian sitokin yang terlibat, dan juga yang mungkin sangat, yang mungkin penting untuk kita ketahui saat ini yaitu bagaimana respon imun kita terhadap COVID-19 dari gelombang, kita sudah mengalami beberapa gelombang COVID-19, mungkin 4 gelombang dan bagaimana sebenarnya imun respons kita terhadap gelombang COVID-19 ini dan bagaimana pengaruh dari respon imun kita terutama terhadap dari vaksinasi terhadap Omikron yang mungkin akan saya bahas sedikit dan kemudian masuk kepada konklusi kesimpulan baik, site selanjutnya kita kita ketahui bahwa COVID-19 ini menginfeksi sel kita dikenali oleh beberapa reseptor tapi yang paling terkenal ini adalah ACE2 dan juga TMPRS sebagai koreseptornya ada juga yang namanya DPP4 nah dari virus ini kemudian dia akan diinklusi masuk lewat endosom dan akan dikenali oleh tolak reseptor reseptor kita dan di sel ini juga akan menginduksi yang namanya transcription factor transcription factor inilah yang akan membuat yang namanya inflamasom mengaktifasi yang namanya inflamasom inflamasom ini penting untuk memecah interleukin 1 family yang mana interleukin 1 family ini misalnya interleukin 1 beta dan interleukin 18 kita ketahui bahwa pada penderita covid itu sering demam nah ini interleukin 1 beta ini termasuk salah satu yang berkontribusi pada pada gejala klinis dan juga IL-18 ini juga yang bisa berkontribusi terhadap perkembangan dari beberapa sel T jadi dia lebih kepada T helper 1 dan juga T-req nah disini kita akan membahas yang mengenai mengenai regulatory sel T nah di sisi lain juga sel-sel dari myeloid kita juga akan menghasilkan pada pasien ini terutama pada pasien yang moderat dan berat dia akan overreaktif dia akan menghasilkan yang namanya interleukin 6 dan interleukin 12 dan juga yang unik dari COVID-19 ini yang membedakan dia dengan virus flu misalnya ini kita pada pasien-pasien yang berat terutama dia mengalami yang namanya perlambatan dari interferon type 1 jadi interferon type 1 itu terlambat munculnya jadi virus ini bisa sudah diketahui dari penelitian bahwa virus ini bisa langsung menghambat transkripsi dari type 1 interferon baik lanjut jadi kita ketahui ini sudah sangat banyak sekali presentasi dari sebelumnya bahwa kita ketahui semakin tua semakin berumur semakin obeis seseorang semakin lambat interferon type 1 itu semakin berat kasusnya dan juga kita bisa melihat bahwa semakin tinggi dari neutrophil lymphocyte ratio itu bisa prediktif terhadap keparahan dari prognosis dari pasien COVID dan kita juga bisa melihat pada pasien COVID yang parah itu interleukin 12 IL-6 dan IL-1 betanya itu tinggi sekali jadi pada banyak kasus ada yang namanya cytokine storm dan kita juga bisa melihat bahwa T-helpernya itu lebih skewed kepada T-helper 1 nah ini ilmu ini itu masih dijelaskan pada kita ketahuinya itu setahun setelah COVID jadi ini dipublish oleh Brodin Peter Brodin ini di Nature Medicine ini pada gelombang kedua di 2021 namun setelah itu banyak sekali pengembangan ilmu terutama dari bagian tolerance ya immunological tolerance bagaimana sebenarnya immunological tolerance pada pasien COVID nah baik selanjutnya nah yang paling berhubungan dengan usia ya jadi pada kita harus memahami apa yang menyebabkan pada anak-anak itu lebih spesial jadi dia lebih tahan terhadap infeksi COVID karena kita ketahui bersama bahwa mereka ditakdirkan mereka mempunyai yang namanya kapasitas produksi dari timus T-cell dan bone marrow di selnya dia punya gudang yang lebih banyak dibandingkan orang yang lebih yang berumur lebih tua ya jadi ketika kita puber itu timusnya itu langsung berinvolusi jadi kita belajar di anatomi misalnya timus itu itu langsung menurun 90% nah dimana dengan menurunnya timus ini maturity selnya itu lebih berkurang dan juga bone marrow kita itu setelah terutama setelah berumur 40 tahun itu lebih banyak sel lemak dibandingkan sel-sel kuota dari sel B yang menyebabkan penghasil dari sel B sel B kita itu sangat-sangat berkurang ketika kita berumur nah inilah yang menyebabkan kita orang yang berumur itu lebih rentan terkena lebih parah kondisi klinisnya untuk COVID-19 nah akibat dari involusi dan akibat dari pengurangan kapasitas dari sel T dan sel B ini tentu di spleen di limpa dan lymph node ini adalah sekendari bagian dari organ organ limpa ini mereka juga akan menurun menurun follicle-nya menurun jumlahnya menurun ukurannya dan juga sel-sel yang masuk ke sana itu akan semakin berkurang jadi dia juga chemokine-nya CXL13-nya ini yang pemanggil dari sel B ini itu juga akan sangat-sangat berkurang dan tentu kita lihat juga pada orang yang lebih muda parunya itu parunya itu lebih banyak anti-inflammatorinya sebenarnya jadi IL-10 kalau kita ukur pada orang yang lebih muda di parunya dibandingkan orang yang sudah berumur itu lebih banyak pada orang yang lebih muda jadi mereka lebih tahan terhadap lung damage jadi kerusakan paru nah kita pada yang kita yang berumur sudah berumur ini infiltrasi dari salah-sal pro-inflammator ini lebih rentan baik selanjutnya nah perubahan dari sistem imun yang membedakan antara orang yang pasien yang parah dengan pasien yang derajatnya ringan setelah covid yang bisa yang bisa tahan terhadap covid itu adalah ya seperti ini dia pada yang parah ini dia mengalami infeksi disfungsi dari respon imun dia lebih cenderung dia lebih cenderung memiliki yang namanya eksesif dari sel monosidnya lebih banyak makrofahnya dan t-selnya juga dia lebih berkurang ya kemudian systemic inflammation-nya juga lebih banyak pada pasien yang parah bisa terjadi yang namanya setekan storm dan juga lung damage-nya juga lebih tinggi sementara kita juga banyak sekali yang kita dengar waktu tahun lalu ya antibody dependent enhancement yang mana memang ini fenomena ini biasanya terjadi pada infeksi virus dengi itu lebih banyak ya antibody dependent enhancement ini nah pada covid ini masih sebenarnya masih sangat jarang diteliti ya namun bisa saja terjadi pada pasien-pasien yang severe atau parah yang berat covid berat atau yang fatal nah pada kita yang sudah terkena infeksi SARS-CoV-2 dan bisa bertahan ini karena kita karena sel-sel kita ini sudah mereka mampu untuk menghasilkan yang mana type 1 interferon yang bisa untuk membunuh misalnya makrofah atau sel epitel ini bisa langsung membunuh virus dan kemudian juga dia juga bisa kita juga bisa langsung menghasilkan yang mana antibody penetralisir lebih cepat dibandingkan pada pasien yang parah mereka pada pasien yang parah ini dia seiring dengan berjalanannya waktu dia melambat melambat sebenarnya respon antibody penetralisirnya namun pada pasien yang sudah sangat lama dirawat dia antibody penetralisirnya itu lambat muncul tapi dia juga tinggi sebenarnya nanti akan ada slide berikutnya baik selanjutnya nah bisa kita lihat disini respon imun pada ini penelitian dari Harvard University ini dari Cambridge University nah dia ini meneliti mereka ini meneliti membagi pasien yang donor yang healthy control kemudian ada yang asintomatik ada yang sintomatik ada yang dirawat inap terutama kita lihat disini yang bagian C D dan E kita lihat disini bahwa semakin berumur dan pada jenis kelamin laki-laki dia lebih rentan terkena infeksi COVID parah COVID berat dan kita juga lihat bahwa pada pasien yang memiliki gejala berat CRP persisten reaktif protein persisten dan juga diikuti oleh cytokine beberapa kita lihat disini interleukin 6 interleukin 1 beta interleukin 10 seperti itu interleukin 10 inilah yang sebenarnya kita juga akan bahas disini kita akan bahas kenapa interleukin 10 itu sebenarnya anti inflamasi tapi kenapa dia tinggi siapakah sumbernya interleukin 10 persisten pada pasien-pasien yang moderat ke yang berat seperti itu begitu juga komplemen pentingnya pengujian komplemen disini komplemen juga persisten baik kita sekarang masuk ke slide berikutnya adalah imun tolerans nah imun tolerans sebenarnya waktu saya kuliah di fakultas kedokteran pada saat itu di buku fisiologi itu belum banyak kita pelajari karena ilmu ini baru satu dekade terakhir ini sangat berkembang jadi imun tolerans ini sebenarnya sangat penting untuk homeostasis jadi ini penting untuk normal fisiologi kita fisiologi normal secara definisi adalah kondisi dari tubuh yang non-responsif terhadap substansi atau jaringan dia unresponsif sistem imunnya terhadap substansi atau jaringan yang bisa menimbulkan imun respons yang berlebihan nah dia terbagi toleransi ini terbagi dua ada yang sentral dan ada perifer yang sentral ini terutama berfungsi untuk diri kita sendiri jadi untuk mendiskriminasi apakah bagian tubuh kita ini ini self atau non-self seperti itu jadi ini sentral toleransi ini termasuk bagian ilmu yang sangat banyak diteliti banyak grup yang memang grup imunologi yang sangat spesifik pada sentral toleransi yaitu sel B development pengembangan sel B bagaimana sel B itu berkembang di bone marrow di sum-sum tulang bagaimana sel T berkembang di timus itu termasuk dari sentral toleransi nah sentral toleransi ini dia bisa mengedit jadi kenapa kita di dalam tubuh kita ini tidak ada yang namanya jarang sekali yang namanya sel T reaktif atau sel B yang auto reaktif terhadap bagian tubuh kita karena di timus atau sum-sum tulang ini sudah diedit sudah ada namanya rekombinasi ada namanya switching dari reseptor jadi dia akan mengapoptosis akan membunuh sel-sel yang auto reaktif sel B atau sel T dia akan menyaring sebelum masuk ke perifer jadi salah satu yang mungkin wajib dipelajari oleh mahasiswa kedokteran juga atau mahasiswa yang berkecimpung di dunia imunologi bahwa sentral toleransi ini sangat-sangat penting untuk homeostasis nah yang paling yang akan kita bicarakan pada hari ini terutama itu toleransi terhadap peripheral toleransi terhadap faktor lingkungan terutama dari patogen atau dari toksin nah bila kalau kita lihat di gambar ini di bagian kanan pada pasien pada orang yang memiliki masalah sistem imun yang terlalu toleran atau resistennya rendah dia akan berhasil infeksinya jadi pada orang yang memiliki resisten dan toleransi yang itu seimbang dia akan bisa melawan infeksi virus atau infeksi bakteri seperti itu namun ada efek sampingnya bila kita terlalu banyak toleransi jadi dia kalau kita terlalu banyak toleransi terhadap yang menginvasi kita maka musuh itu akan berkembang biak dalam tubuh kita seperti itu nah patogen itu akan berhasil untuk menginfeksi dan dia akan berhasil untuk menggunakan cara bagaimana sistem imun kita itu tidak bisa mengeliminasi dari patogen-patogen ini dan dia juga bisa menginduksi yang namanya dia juga bisa menginduksi pada pasien-pasien kanker misalnya dia bisa ini dipakai oleh peripheral tolerance oleh sel kanker ini untuk berkembang biak di dalam tubuh jadi pada ini peripheral tolerance ini termasuk salah satu area pada onkologi biasanya orang itu meneliti tumor microenvironment itu apa saja immunological tolerance yang ada di sana jadi itu termasuk salah satu prognostik dari penyakit kanker baik selanjutnya nah elemen penting dari immunological tolerance ini sebenarnya banyak sekali hampir di setiap lini sistem imun kita itu ada yang namanya tolerance jadi tolerance checkpoint nah tapi yang paling penting yang akan kita bicarakan pada COVID pada area COVID-19 ini yaitu adalah regulatory cell dan myeloid direct suppressor cell atau MDSC jadi sebenarnya dua sel ini juga saling berkomunikasi satu sama lain kita ketahui dia di akhir satu dekade ini banyak sekali ditemukan yang namanya reseptor bahkan dua tahun yang lalu kalau tidak salah ada beberapa reseptor yang beberapa saintis yang menemukan reseptor ini mendapatkan Nobel Prize termasuk PD-1 PD-L1 ini nah inilah salah satu checkpoint dari toleransi kita terhadap infeksi atau segala benda asing yang masuk ke dalam tubuh dan juga sitokin salah satu komponen yang utama itu adalah interleukin-10 dan TGF-Pita yang dihasilkan oleh penghasil utamanya itu adalah TREC atau MDSC ini baik selanjutnya nah masuk kepada regulatory T-cell kita berkenalan dengan regulatory T-cell mungkin panelis yang atau peserta yang sudah mempelajari imunologi tentu tidak asing lagi dengan sel ini sel ini merupakan subpopulasi dari T-helper sebenarnya tapi ada juga saat ini sudah ditemukan juga bahwa bukan cuma T-helper dia juga CD8 T-cell juga mempunyai regulatory T-cell tapi klasiknya itu adalah T-helper dia berfungsi untuk menjaga toleransi kita terhadap self-antigen dan mencegah autoimmune disease dan T-reg ini berfungsi untuk imunosupresif dia sangat imunosupresif jadi kalau di lab saya ini misalnya saya mengambil T-reg kita mengambil T-reg dari darah kemudian kita memasangkannya meng-coculture dengan sel T dan kita ingin sel T sel T yang lainnya ini atau sel B yang lainnya untuk tumbuh T-reg ini bakal menghambat pertumbuhan dari sel-sel yang lain yang 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 co-culture dengan dia yang yang nempel dengan dia dan juga dia fungsinya itu mensupresi induksi dari proliferasi efektor T-cell disini terutama yang kita harus sebutkan yaitu cytotoxic T-cell sel T yang berfungsi untuk membunuh virus misalnya dia bisa menghambat tumbuh berkembang biaknya T-cell yang berfungsi untuk membunuh virus T-reg ini merupakan penghasil pengekspor besar yaitu IL-10 TGF-beta dan Intelliokin-35 yang kita ketahui bersama yaitu secara umum adalah anti-inflamasi namun kadang-kadang juga ada beberapa publikasi yang sudah baru-baru ini menyatakan bahwa Intelliokin-10 itu sebenarnya ada beberapa bagian dari mereka yang sebenarnya tidak anti-inflamasi tapi dia juga adalah pro-inflamasi persentase di darah kita yaitu 1-2% segitu besarnya manfaat dari T-reg ini walaupun dia hanya 1-2% dia mampu untuk mencegah tubuh kita kena penyakit autoimun jadi pada pasien-pasien yang memiliki autoimun itu cenderung T-regnya itu memiliki masalah either dia rendah atau dia kualitas T-regnya itu tidak imunosupresif nah ini adalah T-reg yang klasik CD4 T-reg dia itu markernya yang paling utama yang paling utama itu CD25 atau Fox-P3 bagi kita yang meneliti itu Fox-P3 dan CD25 ini sangat penting sebagai marker dari T-reg baik selanjutnya nah ini penelitian dari Galvan Penya dari Harvard University mereka menemukan bahwa T-reg ini sangat berkolerasi dengan derajat derajat keparahan dari COVID-19 jadi kita lihat mereka dalam penelitiannya itu memasukkan 68 pasien donor ya ada healthy donor ada donor yang sudah pernah sembuh dari COVID-19 ada donor yang dengan COVID-19 ringan dan COVID-19 berat dan mereka mengambil dari sel darah putihnya PDMC-nya dan meneliti dengan flow sitometer dan juga transcriptomiknya nah ini slide ini menggambarkan flow sitometernya ya nah kita lihat disini bahwa CD25 Fox-P3 digambar C ini kita lihat di bagian bawah itu yang bagian merah yang severe S ini bahwa beberapa pasien itu tinggi sangat tinggi CD25 dan Fox-P3-nya signifikan dibandingkan dengan healthy control dan mild terutama tapi pada saya tidak tahu kalau dibandingkan dengan recovered apakah dia sama signifikan karena ada beberapa dari paper ini menyatakan bahwa dia masih persisten sebenarnya setelah sembuh pun CD25 Fox-P3-nya itu masih belum kembali ke normal ya nah baik slide selanjutnya nah ini adalah transcriptomic hasil dari transcriptomic ini sebenarnya data dari mereka membagi antara pasien berat mereka hanya mengambil pasien berat dan pasien yang dan healthy donor ya mereka bertanya oh apakah ada T-rex signature pada yang bisa membedakan antara severe COVID berat dibandingkan yang COVID ringan nah kita lihat disini bahwa suppressive molecule kita bisa melihat di M5 ini ada suppressive molecule cell cycle-nya slide sebelumnya mungkin masih slide sebelumnya ya terima kasih banyak sampai masih yang transcriptomic kita lihat disitu masih banyak yang namanya suppressive molecule dia upregulasi dia sangat tinggi disitu dia disitu ada interleukin teritu yang ditranscriptomic dari penelitian dari Harvard ini nah masuk kepada bagian dari cell subset berikutnya yaitu MDSC myeloid direct suppressor cell ini sebenarnya bukan satu tipe cell ya seperti T-rex juga nah dia itu adalah heterogeneous group dari myeloid cell yang mana mereka sebenarnya kebanyakan itu belum mature dia itu belum mature dia itu dihasilkan oleh sum-sum tulang itu dari progenitornya itu terlalu cepat ya mungkin karena overreaktif terhadap satu invasi dari baik itu sel kanker atau sel atau dari infeksi nah dia sangat yang menyamakan yang membuat mereka di satu di satu di satu grup karena mereka adalah mereka mempunyai fungsi imunosupresi nah secara besar sebenarnya banyak sekali jenis dari MDSC ini kalau kita lihat di paper itu banyak sekali jenisnya tapi kalau bisa dibagi dua ini grup dari Gabri Lofi Gabri Lofi yang menemukan MDSC ini yang memberikan konsep MDSC ini kita lihat disini bahwa ada dua jenis ada PMN MDSC ada juga monocytic MDSC tapi yang paling utama disini itu monocytic MDSC ini karena sel-sel ini bisa menghasilkan TGF beta IL-1 beta dan IL-10 ini sangat penting pada berbagai penyakit sebenarnya MDSC ini salah satu sel grup sel yang banyak diteliti jadi ini salah satu bagian riset yang sangat besar juga mungkin di Indonesia perlu kita meneliti juga MDSC pada beberapa kasus pada pasien-pasien tertentu terutama pasien onkologi atau pasien infeksi MDSC ini juga sama mirip seperti T-Rex dia menghasilkan IL-10 dan TGF beta tapi dia juga juga penghasil TNF alpha dan IL-1 beta tergantung jadi tergantung dari kapan mereka difungsikan apa stimulatornya MDSC ini nah pada darah ini pada pasien kanker ini cenderung tinggi dibandingkan pada donor normal kita dibandingkan donor normal dibandingkan pasien kanker terutama pada kalau disini contohnya breast cancer pada kanker payudara ini 10 kali lipat MDSC nya bisa ditemukan dibandingkan kontrol selanjutnya nah pada pasien COVID monocytic MDSC ini meningkat terutama pada pasien yang berat COVID berat dan fatal yang meninggal nah disini kita lihat hanya dengan melihat dari darah itu peningkatan kita lihat disini di grafnya ini persentase dari pasien terutama kalau sudah mulai moderat itu monocytic MDSC itu sudah bisa dilihat meningkat sangat meningkat pada pasien yang mild atau asimptomatik itu masih rendah monocytic MDSC nya jadi ini juga ini kan sebenarnya anti-inflammasi mereka ini tapi kenapa mereka ini meningkat nah ini juga salah satu pertanyaan penelitian berikutnya yang harus kita kita teliti lebih lanjut sebenarnya ini penelitian ini masih baru ya ini dari Karolinska dari grup dari Swedia dokter Fadil izin waktunya masih 4 menit baik baik dok baik selanjutnya nah interlock intent ini kita ketahui karena memang regulatory sale nya itu tinggi T-rex nya tinggi MDSC nya tinggi kalau saya pikir mereka ini salah satu penghasil mereka yang sumber dari IL-10 ini kita lihat pada penelitian yang sama mereka meneliti IL-10 dan kita lihat pada pasien yang moderat pada pasien yang severe itu sangat tinggi atau pada pasien yang meninggal terutama tinggi sekali IL-10 nya nah dia disini mereka mencatat bahwa interlock intent ini dia sebenarnya bukan cuman pasif ya mereka tidak sekedar anti-inflammasi tapi dia berkontribusi pada patologi dari COVID-19 mereka juga menghambat yang namanya CDA T-cell misalnya citotoxic T-cell yang berguna untuk membunuh virus baik selanjutnya nah ini mungkin agak sedikit keluar dari tolerans tapi ini penting bagi kita ada data terbaru dari Science Immunology ini dari paper dari Stanford mereka membandingkan antara orang yang divaksin orang yang pernah divaksin dan orang yang hybrid yang pernah terinfeksi virus dan kemudian divaksin atau breakthrough orang yang pernah divaksin kemudian kemudian kena COVID mereka membandingkan disini ternyata kalau kita divaksin hanya dua kali dibandingkan orang yang pernah divaksin dua kali dan pernah kena infeksi either itu hybrid atau breakthrough itu lebih tinggi antibody penetralisirnya untuk beberapa untuk beberapa untuk beberapa strain COVID nah kita bisa melihat berikutnya slide berikutnya nah kita bisa melihat disini antibody penetralisir dari yang kita bisa lihat disitu yang hijau dan purple yang ungu itu ya kita lihat bahwa mereka yang sudah pernah vaksin dua kali dan pernah terinfeksi dia sangat tinggi antibody penetralisirnya terhadap semua hampir semua ya alpha, beta, dan delta dan terutama varian pertama WA1 ini ya baik selanjutnya nah ini juga bagaimana dengan omikron seperti itu nah kita lihat disini kita lihat baik-baik di graf ini ya pada orang yang hanya pernah kena COVID satu kali ya itu antigen penetralisirnya terhadap omikron ini sangat rendah hampir tidak ada nah pada pasien pada donor yang pernah vaksin dua kali yang coklat ini yang coklat dua kali disitu tertulis itu rendah juga ternyata tapi pada donor yang pernah di booster tiga kali itu dia mampu melawan omikron ya itu sebanding dengan orang yang pernah terexpose yang pernah vaksin dua kali dan pernah terinfeksi sekali ya seperti kita lihat disini pada yang yang ungu dan yang biru ya yang yang campur yang hybrid atau yang breakthrough baik 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 selanjutnya mungkin ini dua dua slide terakhir pada pasien yang termasuk salah satu yang perlu kita bicarakan juga yaitu asimptomatik covid nah asimptomatik covid ini kenapa sih banyak orang yang dia tidak memiliki gejala nah disini terutama yang perlu ditekankan adalah ternyata pada beberapa penelitian ditemukan bahwa memang tolerans dan resistennya itu seimbang ya optimal state baik selanjutnya slide terakhir disini sebagai kesimpulan bahwa singkat saja peripheral T-REG MDSC dan IL-10 ini berhubungan berkaitan berat dengan derajat keparahan dari covid-19 jadi sesuatu yang baik sesuatu yang anti-inflamasi itu kalau berlebihan itu bisa efeknya sangat berbahaya bila kita terkena SARS-CoV-2 ya virus SARS-CoV-2 baik demikian dari saya terima kasih banyak atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Fadio Ahsan Master of Science Dr. Filosofi presentasinya sangat detail komprehensif dan futuristik hal yang rumit coba ditampilkan sama beliau menjadi lebih simple tapi tetap aja bikin pusing di kepala izin selanjutnya saya persilahkan pembicara kedua untuk menyampaikan materi baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati kami persilahkan Ibu Anissa Novita Saris Senior of Science Master of Science Dr. Filosofi untuk menyampaikan materi bila ingin mengajukan pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom Q&A dan akan kita diskusikan setelah pembicara kedua waktu dan layar kami persilahkan Dr. Anissa terima kasih Dr. Nyoman seluruhnya terima kasih kepada pimpinan Fakultas Kedokteran UNER dan juga Panitia yang sudah mengundang saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing sedikit ilmu yang saya miliki dan terima kasih juga kepada materi sebelumnya pada materi yang akan saya sampaikan ini saya tidak membahas detail mengenai coronavirus karena itu bukan ranah spesifikasi saya jadi saya kurang kompeten sepertinya untuk menyampaikan hal itu jadi saya akan menyampaikan mengenai stem cells dan juga apa namanya korelasinya dengan beberapa penyakit seperti itu nah sebenarnya kalau membicarakan tentang stem cells sebenarnya riset mengenai human stem cell ini sudah ada gitu sejak tahun 1968 yaitu tentang bone marrow transplants yang sudah sukses gitu diberikan treatmentnya kepada severe combined immunodeficiency dan juga pada tahun 1970 tentang bone marrow transplant kepada penderita leukemia dan juga kolon pertama tentang human embryo yang dilakukan di USA dan juga pada tahun 2004 tentang growth stem cells dari embryo jadi pertumbuhan stem cell dari embryo nah sebenarnya penelitian mengenai stem cell ini sampai saat ini sampai kemarin itu masih menjadi trending tropic gitu di stem cells news gitu nah membicarakan tentang stem cell sebenarnya apa sih stem cell itu stem cells atau yang kita ketahui sebagai sel punca itu sel yang memiliki ability untuk terus bertumbuh dan juga untuk bertumbuh menjadi sel atau tisu menjadi berbagai macam sel atau tisu jadi kita bisa mengatakan bahwasannya stem cells itu adalah mother of cells dimana stem cells itu nantinya dia akan bisa mereplikasi dirinya sendiri atau dia nanti bisa berdiferensiasi menjadi somatic cells dan akan berdiferensiasi menjadi berbagai macam tipe cells contohnya seperti ini sel otak yang bisa berdiferensiasi menjadi sel neuron dan lain sebagainya nah seperti yang saya jelaskan tadi bahwasannya stem cells itu bisa melakukan self renewal atau regeneration dan juga berdiferensiasi menjadi nerve cells epithelial cells white blood cells fat cells fibroblast muscles and muscles nah untuk stem cells sendiri itu dibagi menjadi dua tipe yang pertama yaitu embryonic stem cells dimana embryonic stem cells ini diambil dari embryo yang nanti akan di culture atau ditumbuhkan dan akan menjadi pluripotent stem cells atau pluripotent culture stem cells sedangkan jenis stem cells yang kedua yaitu somatic atau adult stem cells yang nantinya bisa berdiferensiasi menjadi bone skeletal blood fat neuron and others dan lainnya dan nanti itu disebut dengan multipotent culture stem cells nah seperti yang saya jelaskan ini lebih detail bahwasannya stem cells itu juga dibagi berdasarkan according to difrensiasinya dan juga dari asalnya seperti dari embryo yang nanti bisa menjadi embryonic stem cells dan embryonic gram stem cells dan juga fetus infant dan juga dari adult stem cell yang diambil dari tisu organ ketika organnya itu sudah dewasa dan nanti bisa berdiferensiasi menjadi berbagai macam cells atau organ nah sedangkan kalau stem cells berdasarkan difrensiasinya itu dibagi berbagai macam seperti totipotens totipotens yaitu cells stem cells yang capable gitu untuk performing every cells di embryo dan probless cells dari placenta sedangkan pluripotent stem cells dia itu bisa menjadi berbagai macam tipe cells di embryo dan kemudian kalau multipotent stem cells itu bisa diambil dari embryo atau sel dewasa atau adult cells sedangkan unipotent stem cells yaitu partikular tisu yang bisa di regenerasi dari partikular sel tipe gitu sedangkan oligipotens yaitu memiliki capability untuk melakukan self renewal dari dua atau more lineage dari spesifik tisu seperti itu nah sampai sekarang di stem cell stem cell sendiri itu memiliki problem yang pertama itu sulit untuk melakukan transfer transfer cells atau organ dari satu individu ke individu lain karena sulit sekali untuk menemukan kecocokan karena bisa jadi yang satu cocok dan yang satu tidak cocok dan kesulitan yang kedua yaitu masih membutuhkan etik untuk menggunakan human embryo medicine bahkan di Jepang sendiri pun itu masih menjadi isu yang sulit untuk menumbuhkan stem cells dari human sampai saat ini stem cells itu terus dikembangkan dan sangat penting untuk masa depan dari future medicines kenapa? karena di beberapa penyakit seperti degenerative disease seperti myocard infact dan lain sebagainya kerusakan organ kemudian kerusakan organ yang disebabkan oleh stroke kemudian juga oleh kanker kemudian autoimun penyakit seperti ini itu sangat sulit gitu untuk disembuhkan dan sangat sulit untuk mengembalikan fungsional atau bentuk asli dari suatu cells atau organ maka daripada itu peneliti mengembangkan menggunakan teknologi dari stem cells ini untuk bisa mengobati penyakit-penyakit tersebut gitu nah karena saya studi di Jepang jadi saya menceritakan tentang solusi dari kedua profesor ini yang mendapatkan Nobel Prize di Jepang yaitu Profesor Takahashi dan Profesor Yamanaka yang menemukan mengenai IPS cells dimana seperti yang saya sebutkan tadi bahwasannya di Jepang pun masih sangat sulit untuk mengembangkan stem cells dari embryo maka daripada itu mereka melakukan penelitian bahwasannya kita bisa melakukan stem cells dari mature cells yang bisa diprogram untuk menjadi puripoten yang bisa diprogram untuk bisa berdiferensiasi atau bisa tumbuh menjadi cells atau organ lainnya yang nanti bisa digunakan untuk pengobatan jadi konsep dari Yamanaka konsep ini jadi beliau mengambil somatic cells dari hewan uji coba dan kemudian dari penelitian beliau disimpulkan bahwasannya di somatic cells dari adult cell ini terdapat Yamanaka factors atau OCT 3,4, SOX2 KLF4 enzyme mix dimana ini merupakan group protein transcription factor yang memiliki role yang sangat penting untuk meng-use puripoten stem cell dimana jika keempat dari group proteins ini meningkat maka dapat berkembang sel dewasa itu menjadi IPS cells seperti itu nah ini pengembangan dari IPS cells dari somatic cells yang kemudian ditumbuhkan menjadi IPS cells dan nanti bisa berdiferenciasi menjadi berbagai macam cells seperti itu ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwasannya Yamanaka factor itu terdiri dari keempat protein ini yang nanti transkriptor factor yang nanti dapat mengkode berbagai macam protein yang dapat memicu terjadi terbentuknya IPS cells dan juga membentuk difrensiasi berbagai macam organ sehingga ini menjadi salah satu solusi yang masih dikembangkan gitu yang nantinya supaya bisa ketika mau melakukan transplantasi atau melakukan stem cells pada pasien itu tidak perlu mengambil dari embryo lagi tapi bisa mengembangkan dari adult stem cells seperti itu nah ini sama yang saya jelaskan tadi dimana Yamanaka faktor itu menggunakan keempat transkriptor faktor ini yang nanti akan memicu berbagai mekanism di dalam tubuh seperti cell differentiation cell renewal dan lainnya nah sebenarnya penyakit apa sih yang bisa diobati menggunakan stem cell terapi gitu sebenarnya semua penyakit yang memiliki tissue degeneration gitu bisa menjadi potensial kandidat untuk stem cells terapi seperti ini merupakan contoh-contoh gitu dimana stem cells dikembangkan menjadi solusi untuk pengobatan seperti regenerate seminal cord heart tissue atau semua major tissue di dalam tubuh gitu kemudian juga yang sudah mungkin banyak dikembangkan di berbagai negara maju seperti heart disease kemudian leukemia dan cancer juga gitu karena penelitian saya itu yang sekarang saya lakukan dan yang akan saya lakukan nanti ketika saya postdoc itu mengenai cancer gitu jadi penelitian saya itu lebih memfokuskan bagaimana caranya ketika seorang pasien itu dia mengalami cancer dan selnya terus bertumbuh gitu bertumbuh non-stop dan apa namanya bertumbuh non-stop dan akan merusak sel atau jaringan organ lainnya terutama ketika sel cancer sel cancer akan metastasis gitu dan tentunya akan merusak juga organ-organ yang lainnya maka daripada itu teknologi stem cells ini bisa digunakan gitu ketika seorang pasien tidak hanya seorang pasien cancer tidak hanya di kemoterapi atau radioterapi namun ketika cellsnya udah damaged sudah rusak organnya sudah rusak itu bisa diganti dengan metode stem cell ini dan penyakit lain seperti rheumatoid arthritis type 1 diabetes dan juga covid-19 nah mengenai covid-19 ini saya membaca beberapa pabrikasi gitu mengenai teknologi stem cells di covid-19 namun belum belum banyak gitu belum banyak penelitian yang membahas tentang ini namun ada penelitian yang membahas bahwasannya ketika seorang pasien covid menderita covid maka paru-parunya akan rusak gitu ketika paru-parunya rusak maka stem cells ini bisa diaplikasikan gitu di pasien coronavirus ini dan selain itu selain itu juga saya sempat mengikuti kuliah gitu dari direktor stem cells and cancer research Indonesia gitu dan belum menyampaikan bahwasannya sebenarnya untuk teknologi stem cells sendiri di covid itu bisa dengan cara scrotum stem cells di controlling cytokine gitu mungkin seperti yang dijelaskan sedikit oleh pemateri sebelumnya seperti itu dan sebenarnya untuk stem cell research sendiri itu sudah banyak sekali gitu apa namanya yang sukses gitu banyak sekali pasien yang sudah sukses ditreatment oleh stem cell ini di penyakitnya seperti itu seperti ini ada pasien yang memiliki lower limbs jadi dia tuh memiliki damage gitu di lower backnya dan tidak bisa berjalan namun setelah dilakukan transplantasi adult stem cells dan setelah tiga minggu dia sudah bisa berjalan kembali dan ini juga banyak sekali seperti yang dialami oleh Rema Sandu ini memiliki multiple seksrosis namun setelah dilakukan stem cell transplant dari darahnya sendiri akhirnya dia bisa sembuh seperti itu dan ini juga contoh yang lainnya ketika si pasien ini memiliki serangan jantung dan juga dilakukan stem cells dan dia akhirnya bisa improve seperti itu oke terima kasih atas waktunya terima kasih presentasi yang sangat menarik sekali juga komprehensif mulai dari sejarah perkembangan dan sampai bermanfaat bahkan disinggung tentang IPSL injus pluripotential stem cell yang nantinya bisa bermanfaat pada diagnostik maupun treatment research tadi juga dikemukakan empat faktor empat protein utamanya yang dibutuhkan yang untuk menginjus sebuah adult stem cell saya kira ini suatu hal yang luar biasa dan sudah diterapkan pada spinal cord injury kemudian multiple sclerosis dan selanjutnya jadi sangat menarik sekali untuk itu saya berharap pada tahapan berikutnya ada komentar mungkin dari panelis terhadap presentasi menarik dari dua narasumber tadi baik dari Dr. Fadil yang juga sudah menyampaikan tentang respons imun pada SARS-CoV-2 imun tolerance kemudian rule daripada imun cell sitokain dan bahkan juga sempat menyinggung tentang vaksinasi nah ini jadi menjadi kesempatan yang baik kita belajar buat panelis mungkin ada pandangan yang yang bisa disampaikan menjadi tambahan ilmu bagi kita yang hadir pada malam hari ini silahkan mungkin panelis pertama Mbak Audrey silahkan terima kasih Dr. Nyoman atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Fadil dan juga Ibu Anissa atas pengaparan materinya yang luar biasa yang membuka insight baru khususnya dalam topik kita malam hari ini disini saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Dr. Fadil karena dari materinya saya dapatkan banyak kebaruan khususnya dalam imunotolerans karena dulu mungkin pada saat kuliah di S2 topik ini kurang ditonjolkan sehingga ini menjadi sesuatu yang agak baru untuk saya pertama itu saya mau bertanya sedikit terkait respon imun di COVID kalau pada pasien COVID yang parah itu kan pada umumnya selain terjadi peningkatan interluki tadi dijelaskan terjadi peningkatan interluki 10 dimana disitu juga kadang disertai dengan peningkatan situ info informasi kenapa pada kondisi ini di saat sudah terjadi peningkatan interluki 10 kenapa si topik informasinya itu tidak turun tapi juga ikut naik apakah ini disebabkan karena ada lampuan atau mungkin kurang optimal atau fungsi dari interluki 10 itu sendiri mungkin kurang optimal begitu dokter sehingga kondisi ini kok tidak tidak seperti biasanya kan biasanya kan kalau interluki 10 pasti pro informasi itu turun tapi ini juga ikutan naik sehingga dan juga MDSC itu tadi ya dok jadi kalau MDSC nya naik berarti seharusnya kan interluki pro informasinya juga turun ya dok harusnya tapi kenapa di kondisi ini juga ditemukan pro informasi itu juga ikut naik lalu mungkin itu dok saya tadi ketemu ada satu komponen baru di slide pertama itu saya ketemu biasanya kan kalau di NRP kaspase NRP itu informasum itu dengan perintuan kaspase pro kaspase dan sebagainya itu terjadi pembelahan prekusor dari interluki satu family itu tapi disitu saya temukan ada gas dermin B apakah itu sesuatu yang baru atau mungkin bagaimana perannya dia apakah dia membantu kaspase dalam pembelahan atau bagaimana begitu dokter ya baik mungkin dokter nyaman mungkin saya langsung respon ya dok silahkan dok silahkan dok baik terima kasih banyak menarik menarik sekali memang kalau kita pelajari dari covid ini jadi ini benar-benar sebagai imunologis ini dalam sejak tahun 2020 ini kita langsung mengalami percepatan ilmu kita langsung bekerja lebih cepat bagaimana kita bisa memahami yang namanya patogenesis penyakit yang benar-benar baru sebenarnya jadi yang menakutkan yang awal-awalnya sangat menakutkan banyak orang meninggal banyak kasus seperti itu tapi ternyata ketika kita lihat cytokine storm pada pasien yang berat itu bukan cuma IL-6 bukan cuma TNF-alpha ternyata IL-10-nya juga meningkat ini kalau dilihat kita tidak tahu mungkin belum ada penelitian pada hewan sebenarnya yang begitu menjelaskan bagaimana fungsi dari IL-10 secara cytokine ini tapi rekombinan kalau ibu Adri ini mengambil rekombinan dari IL-10 itu kadang-kadang IL-10 itu rekombinan IL-10 dibandingkan mungkin dari tubuh itu dia fungsinya itu pro-inflamasi sebenarnya dia bisa menginduksi yang namanya interleukin 1-beta bila kita memberikan rekombinan IL-10 hanya rekombinan IL-10 pada sel in vitro jadi ada beberapa paper ada beberapa publikasi yang menyatakan bahwa interleukin 10 itu pada kasus kasus pasien yang memiliki cytokine storm itu dia fungsinya bukan anti-inflamasi lagi tapi dia dia menciptakan yang namanya kaskade pro-inflamasi juga nah mungkin disini juga dia bisa jadi kalau saya bilang karena memang belum ada penelitian ya bisa jadi dia hanya bystander dia hanya bystander dia hanya dia hanya kelebihan diproduksi oleh sel-sel t-rex atau MDSC karena memang banyak sekali jadi pada transcriptomic dari Harvard itu kita lihat bahwa interleukin 32 itu dan juga ada juga yang namanya interleukin reseptor 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 untuk interleukin 12 reseptor beta itu tinggi banget pada pasien yang berat dan pada pasien yang fatal nah itu dia manfaatnya adalah untuk mengembangkan sel proliferasi dari t-rex jadi interleukin 32 yang sebenarnya pro-inflamasi interleukin 12 reseptor ini yang sebenarnya memfasilitasi dari signaling dari interleukin 12 itu mereka ternyata memfasilitasi kaskade dari t-rex jadi interleukin 10 ini fungsinya masih sebenarnya pada pada jadi balance ya kita memikirkan sekarang oh interleukin 10 ini adalah anti-inflamasi bisa saja di anti-inflamasi tapi kita juga tidak bisa lupa bahwa interleukin 6 TNF-alpha juga sangat tinggi pada pasien-pasien yang cytokine storm misalnya nah mungkin efek dari interleukin ini interleukin 10 ini terdilusi jadi dia tidak begitu tinggi efeknya pada akhirnya efek inflamasinya pada akhirnya dia tidak bisa menahan menghentikan laju dari kerusakan paru tapi lebih efeknya dari interleukin 6 sama dan TNF-alpha dan juga T-REC disini penelitian dari T-REC ini sangat-sangat menarik ya bukan sebenarnya mereka ini meneliti bukan klasik T-REC jadi T-REC FOXP3 ini yang kita tahu bersama bahwa di anti-inflamasi ternyata di T-REC pada orang-orang yang pasien berat yang banyak banyak produksi dari T-REC-nya itu ternyata dia mempunyai T-BET nah kita tahu kita ketahui bahwa T-BET ini adalah transcription factor dari T-HELPER-1 nah ternyata dari mereka berkomunikasi nih T-REC sama T-HELPER-1 T-BET T-REC yang mempunyai transcription factor T-BET ini dia bisa menginduksi T-HELPER-1 nah T-HELPER-1 inilah yang sangat-sangat fatal T-HELPER-1 inilah yang menginduksi berbagai cytokine storm menginduksi berbagai pro-inflammatory cytokine nah lanjut untuk MDSC MDSC ini ya mirip seperti T-REC mungkin karena karena kita ketahui bersama bahwa dia sebenarnya berfungsi tubuh itu sebenarnya ketika kita terserang infeksi virus MDSC sebenarnya akan muncul ya akan 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 hadir di sana di perifer karena dia akan diberikan signal hey paru-paru saya mau rusak nih seperti itu ayo anti-inflamasi nih cegah yang namanya kerusakan paru ayo kita repair ayo kita reparasi paru kita ayo jangan terlalu banyak peradangan nih makanya MDSC itu muncul tapi ini loss rem remnya loss remnya blong jadi blong jadi dia sebenarnya bystander juga kalau saya bisa bilang ya MDSC sama T-REC ini blong jadi remnya blong makanya dia itu kaskade terus penghasil T-REC sama MDSC ini dan ini bisa menjadi surrogate marker dari keparahan T-REC keparahan COVID-19 nah untuk gas dermin D gas dermin D ini sebenarnya di upregulasi dari penghasil dari NLP nah caspase 1 ini fungsinya memang dia berkomunikasi kita ketahui bahwa dia berkomunikasi dengan inflamasom ya ini sangat erat jadi tanpa caspase 1 ini udah kaskade dari caspase 1 ini dia berguna sekali untuk dia komunikasi sekali dengan NLP NLP inflamasom inilah yang akan mengapregulasi dari gas dermin gas dermin ini adalah kayak channel 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 di transmembrane ini yang akan yang akan membiarkan allowing dari interleukin 1 beta sama interleukin 18 untuk keluar seperti itu bahkan dia juga bisa memecah sebenarnya dia juga berfungsi untuk memecah pro-interleukin 1 beta sama IL-18 sisa-sisanya itu keluar dari keluar ke ekstra seluler gas dermin D ini ya seperti itu oke terima kasih dok saya melanjut ke terima kasih terima kasih dok adri juga terima kasih selanjutnya tadi ada raise hand dari dokter dokter Danti Nur Indastuti halo dokter Danti dokter Danti halo halo dok tidak ada tidak ada ya kalau tidak ada dokter Danti saya persilahkan dokter dokter Wardah halo dokter Wardah oke oke terdengar dokter oke jelas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam terima kasih dokter Fadil tadi paparannya sangat menarik sekali mulai dari perubahan respon imun kemudian sampai pemberian vaksin ya nah disini ada yang ingin saya perdalam sedikit ya dok tentang T-Rack jadi saya penasaran bagaimana mekanisme T-Rack itu dalam memodulasi respon imun terhadap pasien-pasien yang terkena COVID-19 nah itu mungkin yang pertama yang kedua saya ada mungkin ini dari sudut pandang klinisi ya dok jadi ada membaca jurnal dari NAJM bahwa vaksin dosis tadi ada dokter sempat menyebutkan dosis kedua dan ketiga disini ada vaksin dosis keempat yang dosis keempat ya yang tidak ada perbedaan yang signifikan iya banget itu dari penelitian dari Israel ya dalam respon imun dan antibody penetralnya dok kalau dilihat dari sini menurut dokter itu bagaimana dilihat dari toleransi respon imunnya kemudian karena kan nanti ini berpengaruh dengan pandangan masyarakat ya dok terutama masyarakat masyarakat kita gitu untuk booster aja agak sulit apalagi kalau nanti diminta untuk yang keempat dokter terima kasih dokter baik jadi saya mulai dulu dari yang paper dari NEJM ini ya itu sangat menarik sebenarnya saya sendiri sudah divaksin 4 kali sebenarnya jadi saya suntik sendiri badan saya waktu awal-awal itu dengan mRNA dapat vaksin langsung ke kantor saya suntik sendiri sama officialnya 3 saya dapat official 3 jadi 4 kali saya disuntik tapi saya belum pernah menelima cek apakah titer titer saya saya sudah cek sebenarnya kita punya titration disini untuk IGM IgG sama IGA dari untuk antibody penetralisir Alhamdulillah tinggi ya tapi kita ketahui bersama bahwa balik lagi tadi setelah orang yang berumur kita itu sebenarnya pada sum-sum tulang kita timus kita itu sisa sisa dikit banget jadi setelah setelah puber itu tinggal 10% ya tinggal 10% bone marrow juga seperti itu jadi setelah 40 tahun itu langsung drop ke 1% jadi kita benar-benar cadangan kita sangat memaksimalkan cadangan yang ada gitu ya jadi pada orang-orang yang sudah vaksin 4 kali apalagi spike protein yang spike mRNA atau spike protein atau yang di injeksi ke mereka ini adalah yang sama bukan spike protein dari varian yang baru terutama omikron ya itu akan mentok disitu ya dia akan mentok virus antibody penetralisirnya kecuali ini salah satu yang bisa dipromosikan dari UNER misalnya karena UNER memakai kalau tidak salah dia memakai Delta atau saya tidak tahu mungkin dari Prof Nyoman yang lebih paham Prof Nyoman kita memakai untuk vaksin dari UNER ini vaksin merah putih ini bukan vaksin dari vaksin memakai WU1 dia bukan memakai vaksin Induk jadi dengan bila memakai vaksin kita kan platformnya inactivated vaksin dan strainnya strain yang menginfeksi pasien Indonesia yang sudah ada mutan Eropa D614G jadi bukan asli Wuhan memang itu menarik sangat menarik karena ini berbeda sekali dengan mRNA yang dipakai sebenarnya mereka ini masih pakai Wuhan sebenarnya mereka ini jadi kita lihat apakah booster tapi yang jelas booster itu sangat penting kalau kita lihat tadi di graph itu ya dua kali vaksin dan tiga kali vaksin dua kali vaksin dan satu kali infeksi itu penting banget jadi saya nggak tahu ini bagi teman-teman bagi para peserta yang pernah vaksin hanya dua kali dan pernah kena COVID itu harus bersyukur ya sama Allah ya jadi sama Tuhan kalau kita memang antibody-nya udah maksimal banget itu udah 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 pol-polan itu jadi itu sangat cukup nah untuk pertanyaan pertama T-Rack pada COVID kalau saya lihat dari paper yang dipublikasi itu T-Rack ini dia fungsinya sebenarnya untuk menghalau untuk membantu reparasi dari kerusakan paru ya dan juga dia mengurangi tapi dia juga punya double sword jadi dia juga punya pedang dua mata nih ceritanya jadi dia juga menghambat yang namanya citotoxic T-cell untuk membunuh virus jadi udah udah limfopenik udah limfositnya dikit pada pasien-pasien yang berat ya apalagi dengan ditambah T-Rack yang tinggi dia juga menghambat si diet T-cell jadi udah nggak ada harapan tuh udah harapannya udah kayak jadi pasien kita harus hati-hati sebagai klinisi ini penting juga mungkin bila ada storage bila ada peneliti-peneliti yang mengumpulkan PBMC dari beberapa pasien atau mungkin bahwa bahkan serum bahkan serum sekalipun itu perlu diteliti tuh intelokinten TGF-beta seperti apa T-Rack seperti apa karena itu bisa jadi predictive factor pada klinis jadi kalau saya bilang T-Rack ini punya adalah pedang bermata 2 dia bisa membantu repair dari paru tapi dia juga dia juga bisa anti-inflammasi tapi dia juga bisa menghambat viral clearance ya seperti itu terima kasih Dr. Warda terima kasih Dr. Padil terima kasih Dr. Warda Prof Nyoman Maturnuan Prof saya lanjutkan dengan Dr. Nyoman ini sama-sama Nyoman sama-sama Nyoman selamat malam Dr. Nyoman siap lanjutkan untuk penanyaan berikutnya Mbak Nanda Mbak Nanda silahkan ya Prof ya terima kasih kepada Dr. Padil dengan Dr. Nisa yang telah memberikan materi yang sangat menarik dan komprehensif yang saya menarik dari presentasinya Dr. Fadil mengenai monolitik MDSG yang berhubungan dengan tingkat keparahan pada penderita COVID-19 nah yang saya ingin tanyakan itu tadi disebutkan juga bahwa lelaki memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap keparahan dari COVID-19 nah bagaimana mekanisme responsif secara imunologi sehingga laki-laki itu lebih rentan terkena dari COVID-19 dan yang kedua tadi disebutkan juga kalau monolitik MDSG ini juga bisa menjadi marker untuk tingkat keparahan dari COVID-19 sendiri nah menurut dokter Fadil manakah yang lebih baik antara single ataupun kombinasi door marker untuk memprediksi tingkat keparahan suatu penyakit dok kemudian yang selanjutnya untuk dokter Nisa tadi juga menjelaskan bahwa IPS dengan manakah faktor memiliki keuntungan untuk mendiferensiasi sel dari adult adult sel nah untuk di Jepang sendiri itu bagaimana dok aplikasi dari IPS untuk terapi penyakit infectious disease di sana dok terima kasih silahkan dokter Padil dulu terima kasih banyak ibu nanda ini petanya susah ya nah ini memang agak repot ya kalau kita bicara gender ini gender bias jadi ada meta-analisis yang memang menyatakan bahwa itu dibawa oleh X pada perempuan pada wanita yang ketahanan terhadap covid ini dibawa oleh oleh kromosom X nya ya jadi double X itu lebih lebih utama dibandingkan dengan Y X seperti itu jadi kemudian juga meta-analisis juga melihat ya mungkin karena pada wanita itu hormonnya progesteron itu lebih rentan lebih resisten terhadap covid seperti itu dan yang lainnya itu adalah behavior jadi behavior pada laki-laki ini karena memang laki-laki ini cenderung pada penelitian ya agak bias sebenarnya jadi pekerjaan misalnya lebih banyak lebih banyak keluar rumah pada saat-saat gelombang kedua dan pertama ya waktu itu lebih banyak mencari nafkah misalnya jadi cenderung pada laki-laki ini lebih banyak terserang covid dibandingkan pada wanita yang mungkin lebih pada wanita lebih banyak itu hygiene-nya lebih baik pada wanita misalnya lebih banyak seperti itu penelitian sejarah epidemiologi ada perbedaan behavior antara laki-laki dan perempuan namun pada gen sendiri banyak sekali penelitian polimorfism tapi gender bias itu masih bisa diperdebatkan sebenarnya kemudian dari kombinasi biomarker sebenarnya kombinasi biomarker itu penting sekali jadi kalau kita lihat sekarang memang sudah dipakai sebenarnya dokter Alvian mungkin bisa share di pulmo misalnya departemen pulmo bagaimana menilai prognosis dari pasien covid itu ada beberapa parameter yang dipakai misalnya CRP-nya NLR-nya Netrophil Limpocit Ratio-nya kemudian di dimernya jadi memang kombinasi antara marker ini sangat penting untuk klinis kita kita tidak bisa terpacu hanya satu jadi kita harus berpikir komprehensif kalau di dunia klinis seperti itu dok terima kasih dok selanjutnya dok Anies terima kasih saudari Nanda atas pertanyaannya untuk IPS sendiri sebenarnya sudah banyak untuk IPS sendiri teknologinya sudah banyak dikembangkan di Jepang namun yang terbaru yang banyak sekali diterliti itu aplikasi mengenai IPS di Alzheimer Disease yang dilakukan oleh research team oleh Profesor Hirawisa Yone yang sudah banyak melakukan IPS untuk mentreatment pasien dengan Alzheimer Disease saya kira itu juga berkembang pada diagnostik untuk riset kardio mungkin spinal cord juga saya pernah baca itu mempergunakan sel sel exoderum ya dari epidermis kalau tidak salah ini ada pertanyaan selanjutnya dari dokter Alfian saya pernah mendengar PRP apakah ini termasuk stem cell nah ini pertanyaan dari dokter Alfian PRP plus apa platelet rizplasma bingung ya kalau yang saya tahu di Indonesia ini pernah disampaikan oleh persatuan stem cell di Indonesia PRP tidak dimasukkan dalam dalam stem cell juga turunannya tidak dimasukkan tapi saya kurang tahu di Jepang bagaimana untuk di Jepang saya juga kurang paham ya maksudnya belum pernah mendengar tentang ini ini dari darah kemudian disinterview kemudian diambil di middle portionnya dari plasmanya merupakan sebuah platelet yang kayak seperti demikian tapi disampaikan oleh persatuan stem cell di Indonesia itu bukan termasuk dalam stem cell ataupun tidak termasuk turunannya yaitu secretum maupun exosum dan mirunannya saya kira demikian saya memberikan selanjutnya ada pertanyaan tolong dijelaskan mekanisme homingnya homing bagaimana sebuah stem cell diinjeksikan secara intravena bisa sampai di paru-paru tidak mampir di tempat yang lain dan bagaimana dia sampai di spinal cord misalnya memang ada riset juga menyampaikan bahwa hanya sampai sekitar berapa persen 4 persen atau 1,4 persen kemudian yang pertahanan hidup hanya 10 persen bagaimana mekanisme homingnya itu kalau mengenai mekanisme di pasiennya sendiri saya kurang paham ya maksudnya karena saya tidak pernah berhubungan langsung dengan pasien tapi kalau seandainya maksudnya karena saya seorang peneliti suaranya tertentu halo halo tadi suaranya sempat terputus oh maaf tadi saya menjelaskannya sampai mana terputus dari awal jadi kalau untuk mekanismenya sendiri di pasien saya kurang paham karena saya bukan dokter yang menangani pasien secara langsung namun karena saya seorang peneliti namun kalau secara laboratori tentu saja ketika kita menginjeksikan satu cells tentunya tidak akan semua cells bisa bertahan hidup karena dalam prosesnya sendiri pasti akan ada beberapa cells yang mati karena kondisi dan lain sebagainya seperti itu mungkin dokter bisa menjawab bisa membantu saya untuk menambahkan jawabannya saya masih baru belajar dok jadi saya ingin mendapatkan informasi bagaimana menarik stem cell-nya sampai ke lokasi yang diinginkan mungkin demikian ini selanjutnya ada pertanyaan dari sebentar ya dari Mikael Lumintang dokter Anissa terkait pengembangan stem cell untuk terapi bagaimana konsep cancer stem cell saat ini dalam pengembangan terapi cancer sendiri oke oke ya silahkan untuk cancer stem cell sendiri itu sebenarnya ada beberapa macam ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwasannya ketika seorang pasien cancer itu dia mengalami kondisi yang sangat parah maka kita bisa melakukan kita bisa mengambil gitu bagian cells dari organ yang lainnya untuk bisa di stem cell ke bagian yang rusak gitu atau untuk pernah dengar tentang cancer stemness juga ya cancer stemness ya itu juga sampai sekarang juga dikembangkan gitu ketika suatu cells dia itu cancer cells itu kan terus berkembang dia terus berdivided gitu terus berkembang non-stop dan pada akhirnya cell itu akan menjadi cell yang berdiferensiasi atau bisa disebut dengan stemness nah disitu dikembangkan gitu seperti terapi-terapi obat yang bisa mensekresi gitu jin-jin atau protein yang menghambat yang berfungsi untuk mengembangkan si stemness itu jadi obat-obat itu dikembangkan untuk bisa menghambat kerja dari suatu jin atau protein yang bisa memicu gitu terjadinya perkembangan dari cell-cell tersebut terima kasih dok ini kejelasannya sudah sangat lengkap sekali tapi masih ada lagi pertanyaannya dok ini dok Anissa ini dari mas dokter Dadan Aprianto izin bertanya saat banyak macam-macam terapi salah satunya dengan skritum stem cell stem cell skritum untuk terapi sarcobs 2 kira-kira bagaimana untuk mendapatkan skritum tersebut jadi ini mungkin masalah produksi yang ditanyakan bagaimana proses pembuatan skritumnya mungkin demikian mungkin pertanyaannya dari dokter Dadan Aprianto kalau pembuatan skritumnya saya kurang paham ya seperti yang saya bilang tadi kayak covid ini saya belum banyak bukan ranah saya gitu tapi kalau yang saya baca-baca untuk stem cell sendirian dikembangkan di covid itu kan menggunakan mesen kymal stem cells atau sel punca mesen kymal seperti itu ya terima kasih saya kira pertanyaan dari teman-teman ada lagi sebentar untuk dokter Fadil dokter Fadil bagaimana peran interlockin 10 pada kasus ringan sedang pada covid 19 ini dan apakah kesimbangan interlockin 6 dan interlockin 10 sangat diperlukan dalam imunotolerance pada kasus covid 19 pada kasus covid yang ringan dok ini sebenarnya interlockin 10 itu tidak begitu banyak berperan ya karena kita lihat tadi di graf penelitian dari harvard itu ya dia melihat bahwa pada pasien simptomatik yang ringan itu interlockin 10 itu tidak terlalu berbeda dengan healthy control nah malah sebenarnya bermanfaat kalau interlockin 10 itu sangat sedikit karena dia karena kita pada pasien yang ringan itu type 1 interferon responnya itu harus cepat ya kalau bila interlockin 10 itu anti-inflammasi terlalu besar itu dia akan menghambat memperlambat yang namanya type 1 interferon untuk melawan virus seperti itu jadi untuk saya pikir pada kasus yang ringan dia interlockin 10 ini tidak terlalu decisive tapi pada pasien yang moderat covid moderat dia ini bisa kedua arah apakah interlockin 10 ini bisa menentukan mungkin bisa menentukan apakah pasien ini lanjut apakah kalau dia IL-10 nya persisten dia bisa lanjut ke kasus berat dan bisa jadi bila IL-10 nya itu kembali ke normal dia akan lanjut ke kasus ringan seperti itu dari penelitian dari Harvard dan untuk keseimbangan IL-6 dan IL-10 untuk imunotolerans sangat penting sebenarnya karena IL-6 ini kan kita lebih banyak belajar tentang T-Helper 17 dia berguna pada T-Helper 1 dan T-Helper 17 jadi T-Helper 17 itu rasio dari T-Helper 17 dan T-Helper T-Rack itu sering dijadikan sebagai referensi dalam penelitian COVID jadi dokter Manggala nih dokter Manggala disini salah satu yang hadir disini mungkin juga beliau juga meneliti keseimbangan dari IL-6 dan mungkin IL-10 juga mungkin masuk dalam penelitiannya seperti itu dok masih mute dokter Nyoman dokter Padil dok Anissa masih banyak ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman sejawat tetapi karena keterbatasan waktu teman-teman semuanya mohon maaf karena keterbatasan waktu mungkin nanti akan kami sampaikan lewat WA ke beliau-beliaunya dokter Padil dan dok Anissa untuk bisa memberikan jawaban yang lebih detail untuk mempersingkat waktu saya mengucapkan saya mengucapkan sangat menarik sangat menarik jadi banyak sekali pertanyaan dari para peserta yang tentunya juga diberikan jawaban yang sangat memuaskan oleh para pembicara kita yang sangat hebat terima kasih dokter Fadil Asan dokter Dekan yang telah mendukung serta kepada KPS Prodi Doktoral S3FK UNAIR dan tentunya kepada tim AWJS yang sangat hebat terima kasih dan juga tidak kalah penting saya cek terima kasih kepada dokter Boy yang telah mendukung acara webinar kali ini terima kasih dari saya sebagai host saya mohon maaf apabila ada kesalahan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Salam sehat selalu Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton Alhamdulillah dokter Sampun semua Terima kasih banyak boleh kami Ting dok Terima kasih Semuanya Terima kasih dokter Terima kasih Terima kasih Salam Saya mohon maaf ya kalau tadi agak grogi Wah top sudah top mantap Mantap kok dok Terima kasih telah menonton